Terus seandainya ada tamu-tamu yang datang ke sini ini kebetulan milih Bapak Imini berapa kamar Pak saya mempunyai ada di atas ada enam kamar ada enam kamar juga kamar-kamar di dalam untuk turis ya lokal juga bisa lokal juga bisa terus untuk teman-teman atau warga yang lain ada di sini kan juga ada homestay itu untuk masalah harganya itu gimana Pak disini kita bekerja sama dengan teman-teman misalkan untuk harga itu sangat ya standar sekali terjangkau sekali tidak memberikan para tamu ya malu tamu juga itu pun termagam Bripos Bripos ya banyak disini kan juga juga Terus untuk permalem itu berapa Pak permalem perkamar untuk seluruh kampung turis ini kan pingin rata-rata berapa permalem rata-rata itu 150 nah temen-temen ya jadi temen-temen seandainya datang langsung ke kampung turis yang berada di Dusun Glondok kecamatan Licin ya ini jadi seratus lima puluh ribu permalem dan sudah mendapatkan breakfast wapin ya ah luar biasa temen-temen dan ini temen-temen ya kalau kita melihat apa temen-temen itu datang dari jauh itu kan biasanya capek jadi disini betul-betul suasana yang tepat untuk istirahat ya jadi suasana sangat tepat untuk istirahat karena jadi ini sangat apa ya sangat tepat untuk istirahat seandainya temen-temen mau berangkat kawaijen kalau berangkatnya sore atau sore hari itu seandainya berhenti disini dulu nanti malam kira-kira jam 12 meneruskan perjalanan itu sudah dihitung satu malam sampai besok Pak ya pimpinnya Wah luar biasa kita enggak membatasi check outnya kadang-kadang sampai sore jam tiga itu kadang-kadang kita mau kita capek apa itu enggak membatasi Oh artinya kalau di terobatkan 2 jam 12 check out lebih disini kalau kita kalau kita berpulir nanti akhirnya mereka kecapekan habis naik kok ingin sendiri juga penambang penambang ya juga Pak Ipin ini juga kadang kalau turis yang mau terhantar atau teman-teman yang berkunjung kawaijen mintaan terjudi antarkan sendiri ya bisa juga nah luar biasa terima kasih informasinya Pak Ipin ya terima kasih nanti eh nomor WA dari Pak Ipin ya teman-teman yang ingin menghubungi atau mampir ke homestreamnya Pak Ipin atau ke kampung turis ini nanti saya taruh di deskripsi dan mudah-mudahan teman-teman karena ini apabila fasilitasnya luar biasa murah dan teman-teman juga dapat bikpes kalau pagi ya Pak Ipin ya nah oke oke terima kasih Pak Ipin sukses selalu ya dan mudah-mudahan homestay kampung turis ini semakin berkembang ke depan karena ini merupakan ikon dari desa licin ya kecamatan licin nah oke sukses selalu Pak Ipin ya nah ini juga ada homestay teman-teman homestay ini adalah Bapak Paing beliau dan baru datang dari kawaijen rupanya ya ya Mas wah baru pulang nih teman-teman ya baru pulang nih wah dan ini sudah terkenal mungkin awal-awal adanya homestay di kecamatan licin ya dari Pak Paing ini teman-teman ya Mas Paing ini wah gimana perkembangan tamu sekarang Mas Alhamdulillah Alhamdulillah jadi untuk Anu Mas Paing sendiri masih anu ya masih sibuk di homestay juga ya kalau homestay saya udah libur dulu ah libur dulu jadi tapi tetap menerima tapi diberikan kepada teman-teman yang ada di kampung turis ini Mas Paing ya Wah luar biasa jadi Mas Paing luar biasa teman-teman ya jadi beliau sebagai perintis utama kalau yang saya tahu beliau ini sebelum ada namanya wisata-wisata apa itu ah itu itu Mas Paing sudah maksimal nih belum ada kampung turis belum ada wisata yang di apa top-top di kecamatan licin Mas Paing ini sebagai pelaku utama di bidang wisata karena beliau kalau saya tahu sendiri nih dulu adalah penambang nih tapi luar biasa ini Oke Mas Paing sukses selalu ya sama-sama Mas saya akan eksplorasi ya Oke kampung turis ini nah oke sukses selalu Mas Paing nah teman-teman kita akan jalan jadi kalau kita apa enggak mati jadi nanti untuk nomor nah kita halo teman-teman kita akan mampir sebentar ke rumahnya Pak Epenin ya kita akan lihat-lihat kamar-kamar yang dengan fasilitas yang disediakan nih kok murah sekali tuh harga 150 rupiah ya sangat ekonomis nah kita akan masuk dulu Nah teman-teman ya Assalamualaikum nah nih teman-teman kita sudah ada di fasilitas eh homestay yang dimiliki Pak Epen nah kamarnya ada di atas semua tuh nah nih jadi ini fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Pak Epen teman-teman uh tempatnya juga dingin nih lu biasa kamar mandinya dalam ya aduh saya juga kaget teman-teman 150.000 kamar mandi dalam ini juga tempat tidurnya sangat nyaman sekali ini kalau yang bedopel seperti sama-sama saja 150.000 satu kamar tempatnya akan ya luar biasa kamar mandinya tuh kamar mandinya bersih teman-teman ya memang sesuai sudah standar hotel nih teman-teman iya standar hotel luar biasa nah sekali lagi teman-teman Pak Epen bisa kita lihat pemandangan yang ada di luar pintu dari atas ya wah keren teman-teman ya luar biasa jadi teman-teman kalau ada di homestaynya Pak Epen ini teman-teman akan menyaksikan pepohonan dari atas apa dari atas lantai ya dan nuansanya disini sangat damai jadi itu masih ada bambu pohon-pohon kelapa dan berbagai macam pepohonan nah ini 150.000 Pak Epen ya Nah ingat sekali lagi teman-teman ya nanti nomor WA dari Pak Epen ini saya taruh di deskripsi bagi yang berminat silahkan hubungi langsung WA-nya Pak Epen keren 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 Wah selamat untuk kampung turis yang ada di Desa Licin Percampatan Licin Kabupaten Banyuangi sukses selalu